Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 68. Kisinduening lalu menjelaskan tentang peraturan sayembara. Karena yang mencalon ada 12 orang, maka akan diadakan undian pertama untuk menentukan siapa yang lawan siapa. 6 orang pemenangnya akan melakukan pertandingan kedua, dan kembali diadakan undian untuk menentukan lawan. Pemenang dari pertandingan babak kedua ini, tinggal 3 orang, akan ditambah dengan mawarsi, menjadi 4 orang dan diundi untuk menentukan lawan. Pemenangnya, tinggal 2 orang, akan dipertandingkan dan pemenangnya merupakan calon terkuat untuk dapat diterima sebagai jodoh mawarsi. Yang akan menentukan adalah wali dari pemenang itu, yang harus mampu menandingi dan mengalahkan Kisinduening. Saudara sekalian, sayembara ini diadakan dengan niat yang baik, bukan untuk mencari permusuhan, oleh karena itu, pertandingan ini dilakukan dengan tangan kosong, tanpa senjata, dan akan diiringi gamelan agar para peserta tidak lupa bahwa pertandingan ini merupakan perkenalan persahabatan, bukan permusuhan. Diharapkan agar tidak ada yang sampai terluka parah, apalagi sampai tewas. Akan tetapi kalau ada yang terluka atau bahkan tewas karena tidak disengaja, tidak boleh ada yang mendendam. Kalau ada calon yang tidak setuju dengan peraturan ini, sebaiknya mundur sebelum memulai. Tepuk tangan yang menyambut ucapan itu menandakan bahwa tidak ada yang tidak setuju karena peraturan itu dianggap sudah cukup adil. Kisinduening kembali memberi isyarat agar semua orang tenang, kemudian dia berkata lagi. Sayembara ini juga dimaksudkan untuk berkenalan dan mencari saudara-saudara yang berilmu dan tangguh. Sri Baginda Raja sendiri yang mengharapkan agar para saudara yang gagal dalam sayembara ini, suka menyumbang tenaga dan kepandaian mereka untuk memperkuat pasukan Mataram, membantu kerajaan untuk menundukkan daerah-daerah yang memberontak demi keutuhan dan persatuan seluruh wilayah Mataram. Dengan demikian, kita semua akan tetap menjadi saudara, saudara seperjuangan. Sekarang, kami akan memanggil nama para calon dan diharapkan agar nama yang dipanggil suka naik ke panggung. Dengan suara lantang, Kisinduening lalu memanggil nama-nama para pengikut sayembara, didengarkan dengan penuh perhatian oleh semua orang, terutama sekali oleh Mawarsi. Dapat dibayangkan betapa kecewa rasa hati Mawarsi ketika nama-nama itu disebut, tidak terdapat nama Banuaji, walaupun di dalam hati dia sudah tahu bahwa andai kata Banuaji hadir pula di antara penonton, pemuda itu pasti tidak akan berani mencalonkan diri karena dia hanya memiliki keberanian luar biasa dan kecerdikan saja, tidak memiliki kedikdayaan. Mawarsi masih mengharapkan kalau-kalau di antara nama-nama para calon itu terdapat nama asli si Kedok Hitam. Akan tetapi bagaimana ia bisa tahu siapa di antara mereka itu yang menjadi si Kedok Hitam? Ia masih berharap-harap cemas ketika ia mengamati seorang demi seorang 12 orang calon yang berdiri di tepi panggung, berderet menghadap kepadanya. Mereka itu semua adalah pria-pria muda yang nampak gagah perkasa. Mudah diduga bahwa mereka tentulah orang-orang muda yang memiliki kedikdayaan, karena kalau tidak demikian, siapa berani memasuki sayembara yang syarat bertanding mengadu kedikdayaan itu? Ketika pandang mata Mawarsi bertemu dengan pandang mata seorang di antara mereka, gadis itu merasa ngeri dan jantungnya berdegup kencang, bukan karena kagum atau girang, melainkan kerena gentar. Dia seorang laki-laki yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, usianya sekitar 30 tahunan. Tubuhnya yang tinggi besar itu nampak kekar dan kokoh seperti batu karang, bajunya terbuka di bagian dada, memperlihatkan dada yang bidang dan berotot juga ditumbuhi rambut. Wajahnya membuat Mawarsi merasa serem, karena kulit mukanya bopeng, penuh luka bekas cacar. Matanya lebar berotot, hidungnya bengol dan mulutnya besar dengan bibir tebal. Orang ini memang segala-galanya nampak tebal dan kuat, kedua lengannya itu sebesar kaki Mawarsi. Ngeri gadis itu membayangkan dirinya menjadi istri laki-laki seperti ini. Sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, Mawarsi sendiri yang melakukan undian pertama. Laki-laki yang mengerikan tadi bernama Malangkoro dan dalam undian itu, dia bertemu di antara 12 calon yang bernama Danur, seorang pemuda berusia 25 tahun yang berewok dan gagah. Danur ini seorang pemuda yang berasal dari Gunung Kidul. Gamelan segera ditabuh dan suasana menjadi tegang karena semua orang sudah siap untuk menonton pertandingan sayembara itu, yaitu babak pertama di mana 12 orang itu diadu dan pemenangnya akan tinggal 6 orang. Sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan sebelumnya, pertandingan pertama dimulai. Dua orang peserta maju dan setelah diberi tanda oleh Kisinduening yang bertindak sendiri sebagai wasit, kedua orang muda itu mulai saling serang dengan seru. Akan tetapi pertandingan ini tidak berlangsung lama. Baru kurang lebih 15 curus saja, seorang di antara mereka terkena pukulan pada rahannya dan dia pun roboh pingsan. Dia segera digotong turun dari panggung dan pemenangnya memberi hormat kepada Kisinduening dan dipersilakan turun pula dari atas panggung dan menantikan babak kedua. Demikianlah, sepasang demi sepasang diadu dan para pemenangnya duduk berkumpul di bawah panggung. Setiap kali ada yang menang, penonton menyambutnya dengan sorak sirai. Suasana menjadi meriah ketika para penonton mulai bertaruhan. Gamelan dipukul semakin gencar. Pertandingan terakhir, sesuai dengan nomor urut, adalah antara Malangkoro melawan seorang pemuda jangkung yang mukanya penuh berewok. Bidapun pemuda jangkung itu nampak cukup kuat, namun dia agak gentar juga ketika berhadapan dengan raksasa itu di atas panggung. Gamelan dipukul gencar dan Malangkoro tertawa bergelak menghadapi lawannya. Wah ha ha! Lebih baik Andika mundur saja dan mengaku kalah, kawan, daripada kesakitan, kata Malangkoro. Hem, jangan sombong dulu, kawan, kata si jangkung berewok. Siapa sombong? Kalau aku, Malangkoro, tidak mampu merobohkanmu dalam waktu sepuluh jurus, anggap saja aku kalah. Raksasa itu berkata lantang. Semua orang terkejut. Raksasa yang tidak mereka kenal itu sungguh sombong. Danur, pemuda berewok itu, adalah seorang prajurit yang sudah terkenal kekuatannya. Mungkin saja Malangkoro dapat memangkan pertandingan itu, akan tetapi kurang dari sepuluh jurus, gila. Orang-orang mulai ramai bertaruh dan kebanyakan condong menjaga Danur bahwa pemuda itu akan mampu bertahan sampai sepuluh jurus dan dianggap menang. Danur yang merasa dipandang rendah, segera memasang kuda-kuda dengan sikap gagah sekali. Dia membuka pasangan, mula-mula kedua kakinya merapat, kedua tangan digerakkan berputar, yang kiri dari atas, yang kanan dari bawah, bertemu di depan dada merupakan. Sembah, kemudian kedua kakinya terpentang miring menghadapi lawan, tangan kiri menyilang depan perut, tangan kanan diangkat tinggi di atas kepala, bentuk kedua lengan itu melengkung dan jari-jari tangannya terbuka, mukanya yang berewok menunduk akan tetapi kedua matanya mengerling ke depan, ke arah lawan. Dia nampak gagah sekali dan penuh semangat ketika membuka pasangan kuda-kuda ini, membesarkan hati mereka yang menjagonya dan dia disambut tepuk tangan. Malangkoro hanya mengeluarkan suara hahihi, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti lawannya, akan tetapi kedua tangannya tiba-tiba meluncur ke depan, dan jari-jari tangan yang panjang besar itu dibuka seperti hendak menangkap. Danur menangkis dari samping ke arah kedua lengan Malangkoro, akan tetapi betapa kagetnya ketika dia merasa kedua lengannya yang menangkis itu terpental dan terasa nyeri, seolah yang ditangkisnya adalah Panggada Baja. Dia maklum bahwa raksasa itu kuat sekali, maka dia harus mengandalkan kecepatannya. Hiat! Dia mengeluarkan seruan nyaring dan kakinya sudah mencuat ke arah muka Malangkoro. Tendangan menyilang itu cepat dan kuat sekali, akan tetapi Malangkoro yang gerakannya lamban itu tidak mengelak, melainkan miringkan mukanya dan menerima tendangan itu dengan pundaknya. Duh! Bukan yang kena tendangan yang roboh, melainkan yang menendang terdorong ke belakang dan tentu akan terjengkang kalau saja Danur tidak cepat membuang diri ke samping dan bergulingan. Hahaha! Malangkoro tertawa dan bertolak pinggang, membuka bajunya bagian depan sehingga dada dan perutnya telanjang penuh rambut. Mawarsi yang sejak tadi menonton penuh perhatian, merasa gentar juga. Raksasa itu sungguh merupakan lawan yang tangguh, pikirnya. Danur meloncat bangun kembali, wajahnya agak merah karena dalam dua geberakan atau dua jurus itu tadi, jelas bahwa raksasa itu berada di pihak unggul. Akan tetapi masih ada delapan jurus lagi, pikirnya. Kalau aku terus menyerang, tidak memberi kesempatan kepadanya membalas, tentu aku akan mampu bertahan sampai delapan jurus lagi dan menang. Setelah berpikir demikian, dia mempergunakan kesempatan selagi raksasa itu bertolak pinggang dan tertawa-tawa, cepat dia menerjang ke depan dan mengirim pukulan dengan kedua tangan bertubi-tubi ke arah dada dan perut Malang sungguh menakjubkan. Malangkoro sama sekali tidak mengelak atau menangkis, melainkan membiarkan dada dan perutnya menjadi bulan-bulan pukulan kedua tangan danur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.